bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut ke part 2 ya tadi abis kedatangan paket yang dimana apa namanya autovision sandway 30watt ini udah terpasang sekarang udah terpasang dan kebetulan ini hujan dan bentar dia bersimbangan oke yuk bismillah ini lampu udah terpasang dan hasilnya seperti ini untuk kaca film saya kurang tahu ini soalnya mobil ini beli second ini terpasang desainnya sporty tahun 2012 aduh soalnya hancur nah ini ini pasti padat merayap intinya di video ini saya ingin memberitahu ke teman teman bahwasanya hasil dari pencahayaan di pemasangan senway autovision senway autovision senway 30watt ini seperti ini hasilnya ini kalau saya matikan lampu utamanya nah ini ini lampu utama saya matikan saya hidupin nah seperti ini hasilnya bentar aduh celahnya hancur kita lihat realnya aja langsung ini sekarang gerimis ini 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 saya rekam pakai kamera handphone untuk ketebalan kaca film saya tadi saya katakan saya gak tahu terus terang ini 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 mati ini mati ini fog lamp ini utama nah seperti itu jadi ini sepengalaman saya sendiri aja sih ya dalam arti sepengalaman saya dulu juga pernah mainan lampu di jaman main montel waktu jaman bujang haha curhat dikit ini yang dimana dulu pernah saya pakai jubiter apmec itu dulu pakai HID ya kayaknya tapi bukan dari brand dari brand dalam arti hanya sekedar pakai gitu kan saya bukannya membesarkan dari merek AutoFusion bukan cuman sepertinya ada harga ada rupa ada nama ada kualitas juga seperti itu oke lanjut ini jalan jalan bagus lagi jadi seperti ini ya hasilnya ini panjangnya panjang pendek panjang pendek lampu mati ini pakai fog lamp aja ini utama seperti itu jadi sepengetahuan saya sendiri sepengalaman saya sendiri yang dimana saya dulu pernah main di motor tapi ya mungkin beda ini kualitasnya dalam arti kualitas dulu saya nggak pakai merek cuman sekedar pakai ini pakai AutoFusion ya bagi saya emang sih agak ngeraba aduh cuman masih keliatan seperti itu nggak dia nggak pecah seperti itu dan ini kemarin saya dapatkan untuk soket H4 itu dari harga ofisialnya di Shopee Mall itu sekitar harga 440 kemarin ada event 25 tanggal 25 kemarin potongan 100 jadi kena harga 340 ribu ini tentu H4 saya nggak tahu heran untuk H4 harganya mahal banget gitu ya ada selisih hampir 90 sampai 100 kurang lebih dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain seperti itu dan intinya balik lagi intinya ini sepemakaian saya untuk ini setelah hujan ya ini tadi saya katakan emang sih belum saya pakai dalam arti tadi sebenarnya udah hujan sih cuman belum mempersiapkan segala sesuatunya untuk saya pasang ke kaca depan atau kameranya seperti itu ini setelah hujan biasanya kalau pakai motor motor apa ya intinya motor gang bawaannya udah LED itu ini udah bias gitu dia kayak mantul gitu tapi ini menurut saya ya alhamdulillah bagus sih seperti itu ya ada harga ada rupa lah dalam arti ini harga yang paling murah untuk di auto vision mohon maaf untuk mark lain saya kurang paham saya hanya lihat di review-reviewnya kayaknya auto vision kayaknya terbaik lah sepertinya kalau lebih seperti itu jadi untuk saat ini saya katakan sepengalaman saya sendiri ini auto vision good job lah bagus bagus tuh kelihatan nah nah ini mati nah kelihatan gak itu nah ini utama layu pendek ini tinggi nah ngomong gak ada orang di depan sana ini kondisi masih eee hujan rintik rintik lembut bukan hujan deras jadi kapan-kapan next time kalau ada hujan deras kita coba lagi seperti apa seperti itu ini untuk merk auto vision yang yang seri Senway ya karena saya pernah beberapa waktu yang lalu saya cari merk Senway di Youtube baru ada satu reviewer lainnya masih merk Sen gitu mungkin ini eee pengembangan dari tipe Sen itu sendiri jadi Senway gitu mungkin sih ya mau pakai karbon P2 P3 juga saya ya pengen sih cuman dananya yang bikin menggela nafas panjang Senin Kemis ini jalan asfal ini jalan beton sekali lagi ya seperti itu ini mati ini hidup tapi kalau ketemu persimpangan seperti ini ini agak hilang hahaha aduh dalam cus nah ini montor itu kan udah LED sekarang tuh ya pengennya sih gak gak pengen ketinggalan lah hari gini harus halogen terus meskipun ada minusnya dia ketika hujan agak berkurang tapi pakai autofisien ini ya apa ya emang gak jelas banget tapi setidaknya tidak seperti brand-brand yang lainnya gitu loh maksud saya seperti itu menurut saya masih relevan banget sih tapi mungkin kalau yang yang tipe apa namanya tuh karbon P2 atau P3 itu mungkin kayaknya lebih jos lagi gitu juga dananya lebih jos jos gandos ngowos ngowos oke sementara gitu dulu nanti kalau hujannya des lagi atau udah gak ada hujan lagi kita review lagi ya terima kasih jangan lupa like dan subscribe nya saya Hiria assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you